Rian Dono kembali menjadi perbincangan setelah memamerkan calon istri barunya yang menurut rencana bakal ia nikahi pada 23 Juli 2023 mendatang. Seperti diketahui, Rian Dono sempat viral lantaran gagal menikah setelah kekasihnya yang bernama Yesi minta mahar sertifikat rumah. Padahal kala itu, semua persiapan pernikahan telah selesai dilakukan. Rian Dono pun terpaksa tetap pura-pura menikah dengan mempelai wanita pengganti untuk menutupi aib keluarga. Kini setelah sempat patah hati, Rian Dono akhirnya mengumumkan kabar bahagia. Melalui akun TikToknya bernama Hokchai22 pada Senin 17 Juli 2023, Rian Dono memamerkan potret fitting baju pengantin bersama calon istrinya yang baru. Dalam unggahan itu, Rian Dono, sang kekasih tersenyum seraya memamerkan tengah fitting baju pengantin. Sementara dalam unggahan selanjutnya, sosok pujaan hatinya, Rian Dono, yang belum diketahui namanya itu tampak berpaus di depan kamera seraya memegang ponsel. Adapun rencana pernikahan Rian Dono dan kekasihnya digelar pada 23 Juli mendatang. Hal itu pula diungkapkan Rian Dono melalui unggahannya. Sosok calon istri Rian Dono diketahui bernama Alia Jelita. Hal itu diketahui dalam akun TikTok miliknya Alia Jelita V. Dalam akun tersebut, Alia Jelita juga kerap membagikan momennya bersama Rian Dono. Namun, meskipun sudah punya pasangan baru, Rian Dono masih menyindir masa lalunya bersama Yesi. Rian Dono mengunggah video berisi koles beberapa potret calon istrinya. Kemudian melalui kolom komentar, ia menuliskan kalimat bernada sindiran. Mau cantik, mau enggak. Yang penting sertifikat aman. Bercuma cantik minta menghargai sertifikat cuak tulis Rian Dono. Di unggahan yang lain pun, ia juga tampak menyinggung perkara rumah. Dalam postingan tersebut, Rian Dono menunjukkan aktivitasnya tengah merenovasi sebuah rumah. Rian menyebutkan jika rumah itu menurut, rencana akan ia tinggal bersama calon istri setelah keduanya menikah. Ia pun kembali menuliskan kalimat sindiran di caption unggahannya. Sebelum ngebesan, kita renop dulu rumah yang untuk ditempati calon istri. Ingat, bukan untuk dijadikan mahar tulisnya. Postingan Rian Dono itu pun kini banyak menuai komentar. Ada netizen yang menggodanya, namun ada pula netizen yang meneseh hati agar tidak lagi mengungkit-ungkit mati. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.